Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang chat and reference Pertama kita akan membahas chat terlebih dahulu Chat yaitu merupakan bentuk visual Suatu data yang mampu menjelaskan informasi kepada pembaca Sebelum kita masuk Chat kita akan membuat tabel terlebih dahulu Di tab insert Ada namanya ini Insert tabel Kita pilih insert tabel Kolomnya 4 Roundnya adalah 5 Kita pakai ini Auto fit to content Nah Kemudian kita klik Tabelnya Ata tengah Tekan ctrl A Kalau sudah kalian katakan ini I Terima kasih. 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 Teeter. Terima kasih. Terima kasih. yang pi ada yang pi 2 dimensi ada yang pi 3 dimensi saya contohkan yang 3 dimensi nah sales nya itu adalah ini kan katakan ini rata-rata nah 1st ini diganti ke meja nanti saya datang dulu disini kemudian ini adalah 301,33 kemudian celana yaitu 310,83 atau koma ini titik dalam bahasa inggris koma dalam bahasa indonesia lalu kaos 408,33 nah ini dihapus saja karena tidak dipakai kita kecilkan ini nah seperti ini kemudian kita close ini ada datanya ya nah ini untuk sama kita kecilkan lebih dulu bisa seperti ini atau kan langsung ketik aja misalkan 7 nah nah kita ubah layout nya dulu itu ada di tab design ini saya contohkan untuk yang percent nah seperti ini ini rata-rata penjualan kemudian yang berikutnya kita copy aja yang tidak terlalu lama dari sini tekan ctrl c kemudian kita klik di bawah sini ctrl v nah berikutnya kita akan mengubah dari grafik batang menjadi dalam bentuk grafik line nah ada dua cara cara pertama itu klik kanan di grafiknya sini ada namanya ini change chart type atau yang kedua itu di tab design ada namanya ini change chart type nah itu bebas mau pilih yang mana nah disini saya pilih line contohnya yang ini kita klik oke nah otomatis dia udah berganti dari grafik batang menjadi grafik line atau garis nah seperti itu nah apabila pink tidak ada ini ya tandanya itu bisa kita ubah lagi klik kanan change chart type pilih yang ini nah jadi seperti ini kemudian yang terakhir kita copy aja datanya dari sini sama masingan kemudian kita taruh di bawahnya sini yang berikutnya kita akan mengubah arah pembacaan data jadi nama bulannya itu akan berada di sini sedangkan kemeja jana kaos itu berada di bawah sini nah itu kalian klik kanan ini edit data kita edit data dulu nah data sudah muncul kita masuk tab design nah disini sudah aktif ya switch row or column nah misalnya ini Excel nya saya tutup maka disini dia tidak aktif nah terlebih dahulu kita edit data nya dulu nah kemudian kita ubah langsung klik ini switch row or column nah kemudian kita close nah disini access titel nya bukan nama bulan tapi nama barang kita ganti nah seperti ini jadi mengubah arah pembacaan jadi dia diubah dari sebelumnya sini menjadi yang di bawah sedangkan di bawah menjadi yang di samping jadi itu contoh penerapan cat reference yang pertama kita akan membahas tentang daftar gambar apa itu daftar gambar yaitu merupakan susunan tulisan di bagian sebelum bab 1 yang isinya menampilkan rincian keseluruhan item-item pada sebuah dokumen beserta keterangan dan nomor haraman retak gambar berada nah fungsinya itu memberi petunjuk serta keterangan tentang gambar yang termuat di dalam laporan atau buku kepada setiap pembaca sehingga memudahkan pembaca dalam menurusuri retak gambar nah disini perlu dibatikan untuk membuat caption gambar atau tabel apabila berada di bab 1 maka nanti keterangannya adalah gambar 1 atau tabel 1 berikutnya apabila berada di bab 2 yaitu nanti keterangannya adalah gambar 2 dan eh dan atau tabel 2 dan seterusnya nah disini kita memberi ke tangan dulu di cafe pertama disini saya contohkan judulnya misalkan grafik batang data penjualan bawahnya yaitu grafik data-data penjualan bawahnya ini adalah grafik line data penjualan semuanya lagi grafik mengubah arah pembacaan data nah disini saya contohkan misal di number pertama ini adalah bab 1 number kedua ini adalah bab 2 nah tadi di grafik ini kita klik di sebelumnya huruf G masuk ke tab reference reference disini ada namanya insert caption nah ini kita pilih nah disini ada equation ada figure ada tabel nah kita buat tabel sendiri klik new label disini kalian ketik gambar satu titik karena dia kita beranggap ini adalah di bab 1 oke kemudian kita klik ok nah ini sudah jadi nah ini kan warnanya biru untuk menjadi hitam kita setting disini di bagian tab home masuk ke bagian ini style kita pilih ini caption klik kanan pilih yang modify nah disini saya contohkan misalkan tab roman size nya adalah 10 dia catat tebal ini rata tengah untuk ini adalah automatic yaitu hitam kemudian ok maka dia akan mengikuti kemudian di kedua chart yang kedua juga sama tab reference insert caption nah disini label nya sudah gambar satu titik kita klik ok aja langsung nah otomatis mengikuti kemudian di ini insert caption nah disini adalah bab 2 maka kita pilih new label gambar 2 nah seperti ini jadi klik ok nah kemudian ini juga sama kita pilih label yang gambar 2 titik ok nah kita muncul gambar 1 titik 1 gambar 1 titik 2 gambar 2 titik 1 gambar 2 titik 2 nah kita ke bawah dulu nah ini lembar kedua oke ini kita ketik 1 titik 2 ini untuk memunculkan ini ya taftar gambar ini ketik taftar gambar nah kita block kita jadikan heading 1 dulu nah ini warna biru kita ubah modify nata tengah ini adalah temperature roman warnanya adalah automatic untuk spasinya kita menggunakan 2 double nah ini double space kemudian kita klik ok nah bentar ini di remove nah supaya tidak terlalu jauh oke kita enter kemudian pakai justify enternya 2 kali nah disini kita masuk ke reference ada namanya insert table of figure nah kita pilih gambar 1 dulu oke kemudian insert lagi gambar 2 nah ini udah muncul untuk taftar gambar sekian penerapan reference daftar gambar berikutnya yaitu reference daftar tabel nah tabel itu merupakan suatu susunan tulisan di bagian sebelum bab 1 yang isinya menampilkan nijian keseluruhan item-item pada sebuah dokumen beserta keterangan dan nomor haraman letak tabel berada nah fungsinya yaitu sama mempemudah pembaca dalam menemukan tabel yang termuat di dalam sebuah laporan makalah atau buku nah kita lanjut pembuatan daftar tabel nah kita ketikan dulu yaitu data penjualan nah untuk tabel itu letaknya berada di atas ya kalau yang di bawah itu adalah gambar sebelumnya huruf D kita masuk insert caption nah disini kita ganti new label yaitu tabel satu titik karena ini kita ibaratkan berada di bab 1 udah jadi kemudian kemudian ada di sini bentar kita ctrl enter nah kita ketik daftar tabel ini udah ting 1 kita langsung aja bentar bentar atas tengah oke nah atas tengah udah kita enter kita pake normal dulu nah ini oke ini akan normal ini normal nah udah kok udah ini kita masuk tab reference insert tabel of figure disini kita pilih yang tabel 1 oke oke nah nah disini untuk tabel ini kan berubah kan ini kan dia menjadi halaman 3 kita update dulu ini ada yang namanya update tabel kita pilih yang ini untuk mengubah halaman kalau yang ini mengubah tabel nah 3 yang ini juga sama 4 oke nah ini penerapan dari daftar tabel berikutnya yaitu bibliografi nah bibliografi merupakan suatu daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul pengarang edisi catakan kota kota penerbit nama penerbit tahun penerbit jumlah halaman dan ukuran tinggi buku serta ISBN nah disini daftar pustaka saya akan memberikan dua contoh contoh yang pertama dari buku yang contoh kedua dari internet apabila mengambil sumber dari internet untuk alasan kredibilitas itu tidak diperkenalkan untuk mengambil sumber dari boxport wordpress ataupun wikipedia nah untuk yang dari internet lebih hati-hati nah kita langsung aja untuk contoh pembuatannya kita letakkan tambang terakhir bentar ini nah next page oke di tab reference nah untuk style-nya saya menggunakan ini ya apa jadi untuk style-nya sebenarnya bebas tapi disini saya contoh menggunakan apa lalu ini untuk pembuatannya manage source nah disini masih kosong kita pilih new pastikan ini adalah book dulu nah disini author ada nama pengarang kita edit nah untuk nama pengarang itu yang didahulukan adalah last name first name sama middle name nah saya contohkan misalkan seperti ini misalkan namanya adalah atang gunawang berarti yang yang tulis adalah gunawang baru atang nah klik add nah seperti ini pada ok detailnya ini adalah judul bukunya misal judul bukunya adalah ini tahunnya ini adalah tahun bukunya penebitnya misalkan tahunnya adalah seperti ini nah ini kota penebitnya misalkan saya contohkan adalah bandung untuk publisher adalah nama penebitnya misalkan ini kemudian klik ok nah ini untuk yang satu pengarang kita buat lagi untuk yang dua pengarang yaitu klik new nah misalkan namanya ini adalah budi purnama jadi purnama dulu baru budi kita klik add nah untuk nama yang pengarang kedua misalkan namanya budi setia kartika nah budinya itu kita kita di first namenya dulu kemudian ini adalah setia nya adalah middle lalu last nya adalah kartika kemudian kita klik add nah kemudian klik ok untuk detail nya adalah misalkan seperti ini terima Nah misalkan Kupas tuntas Microsoft Word 2016 Berserta pembahasannya Tahunnya misalkan tahun dia 2016 Pantabitnya misalkan Dari Bandung Nah Nama pantabitnya Adalah Contohnya Misalkan ini Satu Nusa Sudah klik OK Nah kemudian Yang berikutnya kita akan Membuat daftar pustaka Dari internet Klik new Kemudian Sourcenya Pastikan Pilih yang Website Nah Kita coba Buka Website Nah ini sudah saya contohkan Disini Disini Autornya Itu yang ini Nah karena dia ada Satu nama Kita taruh Post name Add Kemudian Nama webpacknya Itu adalah yang ini Jadi ini ya Websitenya itu Adalah ini Inet.detik.com Jadi kita pakai detik Inet aja Sama aja nantinya Nah Ini Tahun Tahun ini Dia nulisnya 2020 Bulannya Bulan Oktober D-nya Tanggal 31 Kita akses Itu tanggal yang sekarang Jadi 2020 Bulannya Dan November D-nya Dan Tanggal Satu URL-nya Itu yang ini Kita klikkan semuanya Nah Kemudian klik OK Nah pastikan Daftar postakanya itu Berada di ini ya Current List Kemudian kita Close Disini ada namanya Beli Bibliografi Pilih yang ini Atas Bentar Oke Nah disini Saya coba Ini udah benar Yang ininya Kita coba 12 Texture Roman Nah Nah jadi Seperti ini Untuk Bibliografi Ini Dia urut Nah Ini ada Satu Orang Yang ini ada Dua orang Jadi dia disingkat Nah otomatis Untuk ininya Saya ganti Menjadi Daftar postaka Jadi ini penerapan Daftar Postaka Berikutnya Sekaligus Materi Terakhir Yaitu Tentang Table Of Content Yaitu Pembuatan Daftar Isi Secara Otomatis Nah ini Pastikan Ini Di daftar Postaka Dia pakai Ealing Satu Ya Daftar Tabel Ini Ealing Satu Daftar Gambar Ini Ealing Satu Oke Ini Biarkan Dulu Kosongan Kita Anggap Ini Bab Satu Kemudian Ini Bab Dua Oke Nah Disini Kita Ini Pick Break Nah Disini Ketikan Daftar Isi Nah Pastikan Ini pakai Eading Satu Ini Remove Aja Nah Sudah Sudah Kita Enter Satu Kali Pakai Normal Enter Lagi Nah Dua Kali Enter Kemudian Kita Masuk Ke Ini Tab Reference Pilih Ini Tabel Of Contents Kita Contohkan Yang Automatic Tabel Satu Nah Contents Ini Di Hapus Aja Untuk Tulisannya Kita Ubah Menjadi Times New Roman Nah Seperti ini Nah Kita Mengatur Jarak Kita Atur Sendiri Jadi Kalian Blok Dulu Sampai Sini Kemudian Klik Di Paragraph Kita Atur Tab Stop Ini Kita Hapus Semua Nah Pastikan Ini Benar Benar Di Ini Di Tempat Garis Pembatas Sebelah Kanan Jadi Ini 16.5 Ini Right Hiturnya Non Set Dulu Kita Kurangi 1 cm Berarti 15.5 Right Hiturnya 2 Set Oke Nah Disini Kita Atur Otomatis Sendiri Nah Ini Saya Beri Cetak Kebal Nah Seperti ini Ini Contohnya Daftar Isi Secara Otomatis Kita Kita Coba Kita Coba Tualangan Kedua Nah Otomatis Kita Langsung Ke Daftar Gambar Nah Daftar Gambarnya Juga Sama Ini Harusnya Dia Gak Ada Ini Enter Jarak Jadi Kita Hapus Dulu Nah Seperti Ini Memang Sedikit Berantakan Tapi Kita Update Dulu Untuk Datanya Oke Ini Sudah Kita Update Alaman Contohnya Update Tabel Ada Yang Berubah Nah Kalau Update Tabel Dia Kembali Situ Semula Oke Kita Atur Untuk Disininya Block Sampai Sini Dari Gambar Ini Sampai Alaman Lima Kita Atur Dulu Time Suroman Font Nya 12 Oke Justify Pastinya Paragraph Tab Sama Ini 16.5 Right Ethernya Per yang non Dulu Kita Kurangi 1 cm Jadi 15,5 Detron 2 Set Oke Nah Sebentar Kita Atur Spasinya Karena Ini Misalkan Spasinya Adalah 2 2 Yang Ini Bentar Nah Ini Afturnya 0 Nah Oke Kita Kasih Top 2 Lagi Nah Ini Contohnya Kemudian Kita Atur Di Daftar Tabel Sama Misalkan Ini 12 Oke Kita Justify Ini 0 Kita Pakai Yang 1.5 Misalnya Oke Kemudian Atur lagi Tabs Sama 16.5 Right Readernya Non Set Dikurangi 1 cm Berarti 15,5 Aliment Right Readernya 2 Set Oke Ditarik Ke Tinggal Tekan Tab Nah Jadi Ini Contoh Penelapan Dari Chat And Reference Sekian Terima kasih Dari